Bapak dan Ibu yang terkasih kita berbahagia sekali karena pagi ini kita memiliki seorang kakak yang sering kita sebut dengan Kak Seto beliau adalah kakak kita yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman lebih dahulu mengetahui bagaimana berteman bagaimana belajar bersama dengan anak-anak kita juga anak-anak yang dipercayakan kepada kita dan tepuk tangan ternyata Kak Seto adalah lulusan SMA Katolik Sinulis 1 pada tahun 1969 temanya adalah bagaimana menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan kemudian mendidiknya dengan kekuatan cinta bukan cinta pada kekuatan atau cinta pada kekerasan sehingga justru dengan kekuatan cinta akan melahirkan anak-anak unggul di masa depan iya ibu-ibu dan mbak sekalian begitu banyak lebih banyak ibu-ibu ya saya ini sudah 44 tahun jadi guru TK jadi begitu lulus SMA saya langsung karena gagal di fakultas kedokteran gagal di fakultas kedokteran Erlangga di Undik, di UI, di Gajah Madal akhirnya saya minggat ke Jakarta karena saudara kembar saya diterima dikotongan saya tidak, saya kabur, ya sudah mulai jadi kulipasar, jadi gembel, jadi tukang batu yang tertinggi jadi pembantu rumah tangga di Jakarta waktu itu selama 2 tahun dan saya kebetulan juga melamar jadi guru TK-nya Pak Kasur jadi saya sudah 44 tahun jadi guru TK saya biasanya mendongeng untuk anak-anak sekarang saya diminta untuk mendongeng di adaban mantan anak-anak yang masih lucu-lucu semuanya anak-anak, oh maaf beliru kalau saya mendongeng boleh ibu-ibu? boleh ya kalau saya mengajak semua bernyanyi bersama, setuju? saya mengajak menari bersama juga, setuju? saya mengajak menari bersama juga, setuju? mohon tepuk tangan yang banyak dulu baik, saya ingin bertanya siapa ibu-ibu dan bapak yang mencintai anak-anak mohon angkat tangan yang tinggi? luar biasa siapa yang siap berubah kalau ternyata menyadari ada sesuatu yang keliru di dalam mendidik anak-anak? iya saya mau bercerita saja, mendongeng karena biasanya saya mendongeng untuk anak TK kisah di jaman dahulu kala di hutan belantara Surabaya waktu itu sekian ratus tahun yang lalu masih hutan belantara menteri pendidikan di hutan belantara Surabaya yang mewajibkan semua hewan harus mengikuti kurikulum baru wah ikut-ikutan rupanya kurikulumnya 13 tapi berapa ratus tahun yang lalu semua hewan harus bisa berenang berlari cepat harus bisa terbang tinggi di langat biru harus bisa naik ke atas pohon kita lihat akan hanya sang kuda dapat nilai 100 untuk mata pelajaran berlari cepat dipuji sama ibu kuda gitu dong, baru namanya anak kuda yang cerdas katanya tapi pada waktu dia mata pelajaran terbang tinggi dia naik ke atas bukit mencoba untuk melompat terbang toing gagal diomelin habis-habisan sama ibunya dibentak, dicewer, dicetot, dicubit segala macem dibilang blow on suruh les terbang tinggi disuruh bikin PR terbang tinggi sampai tengah malam bukan makin pintar akhirnya kemampuan berlari cepat berkurang menjadi 50 atau 60 saja nilainya tentu berbeda dengan sang burung elang dapat nilai 100 untuk mata pelajaran terbang tinggi di langat biru tapi waktu mata pelajaran lari cepat dia juga gagal juga diomelin juga bagaimana dengan macan macan dapat nilai 100 untuk mata pelajaran naik ke atas pohon dalam waktu singkat sudah sampai tempat yang cukup tinggi tapi waktu mata pelajaran berenang hampir saja tenggelam juga diomelin, dicubit, dibentak, dicewer dimaki-maki, gitu aja gak bisa blow on, malu-maluin suruh les berenang dan sebagainya bukan makin pintar karena potensi kemampuan kecerdasan pada macan lebih pada naik ke atas pohon daripada berenang tentu berbeda dengan sang bebek sambil menyanyikan lagu potong bebek angsa dia berenang di tengah danau situ gintung dapet nilai 100 tapi waktu mata pelajaran naik ke atas pohon juga berkali-kali gagal ini banyak diikuti oleh para ibu-ibu di Jakarta, bukan di Surabaya begitu putra putrinya dapet nilai 100 matematika dipuji setinggi langit begitu dong, orang-orang yang hebat, cerdas, jempol, hebat tapi waktu matematikanya dapet 40 dan 50 diomelin habis-habisan dibilang blow on, bodoh padahal dia pintar menyanyi, dia pintar menari dia pintar menggambar, dia pintar olahraga seolah-olah cerdas matematika lebih hebat dari cerdas menyanyi cerdas menari, cerdas menggambar olahraga dan sebagainya akhirnya pada waktu ujian nasional di hutan belantara itu ujian nasional hari ini naik ke atas pohon yang lulus, oh ternyata tidak hanya si monyet saja yang lain gagal spektrum cerdas itu luas cerdas itu bisa cerdas matematika bisa cerdas musik cerdas gambar cerdas menari dan seterusnya dan seterusnya jadi kalau sampai terjadi pelanggaran seolah-olah mereka yang cerdas adalah satu bidang saja dan itu yang jadikan ukuran toluk ukur sukses itu adalah pelanggaran pada hak anak gaya belajar ibu dan bahasa kalian juga saling berbeda mungkin dulu ingat dulu ada dongeng burung bango kalau minum dengan botol sesuai dengan struktur paruhnya senang sekali tapi waktu disuruh minum dengan piring dia bingung gimana minumnya lain dengan kucing minum dengan piring dia akan lahap sekali tapi minum dengan botol dia juga bingung gaya belajar anak-anak juga saling berbeda ada yang bisa duduk manis tepi visual melihat mencatat ada tapi ada tipe auditori tipe pendengar kelihatannya cuek coret-coret lihat kiri-kanan tapi menyimak eh dilempar kapur sama sanggur hei lihat ke depan dong itu di Jakarta bukan di Surabaya itu ada gaya belajar kinestetik gak bisa duduk diam tapi cuci dengan bergerak dengan berompat berlari dengan berteriak belajarnya agak lebih optimal tapi dibilang nakal bandel hiperaktif dan seterusnya dan seterusnya sehingga sekarang mungkin muncul dengan berbagai gaya atau sistem pendidikan alternatif ada sekolah alam ada homeschooling ada segala macam untuk memenuhi hak anak bahwa belajar mereka bisa dengan cara yang berbeda dan tipe kecerdasan yang saling berbeda ibu dan mbak sekalian saya jadi ingat mantan murid TK saya dulu sekarang sudah besar-besar mungkin ada yang kenal ibu-ibu semua ini kebetulan lima yang saya ingat dari scanner ibu mantan murid TK saya dan lima-limanya kebetulan laki-laki dan nama depannya sama Rudy namanya juga Dongeng jadi semuanya serba sama terus gitu Rudy yang pertama seorang alim membuat pesat terbang lulus sumakumlot di Jerman Barat dan pernah menjadi menteri pernah menjadi wakil presiden pernah menjadi presiden Republik Indonesia Rudy Rudy Habibie mau tepuk tangan untuk Rudy Habibie Rudy yang kedua dari kecil senang sekali bermain bulu tangkis 7 kali berturut-turut menjadi juara All England Rudy Rudy Hartono mau tepuk tangan iya